Universitas Muhammadiyah Palopo atau UM Palopo mencatat kenaikan jumlah penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Berdasarkan data, jumlah pendaftar mencapai 1.373 orang dengan 1.283 mahasiswa yang dinyatakan lulus. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu di mana terdapat 1.362 pendaftar dan 1.104 mahasiswa baru yang diterima. Hafid Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru UM Palopo menjelaskan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya program studi manajemen masih menjadi favorit dengan 288 mahasiswa baru. Diikuti oleh program studi pendidikan Jasmani di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dengan 185 mahasiswa. Program studi farmasi di Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES dengan 147 mahasiswa serta program studi bimbingan konseling di FKIP dengan 122 mahasiswa. Hafid juga menambahkan Prodi Manajemen UM Palopo merupakan yang pertama di Luhu Raya dengan akreditasi unggul menjadikannya pilihan utama para calon mahasiswa. Karena harus diawali dulu dengan PKKMD yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang insya Allah itu akan dimulai pada tanggal 18 sampai tanggal 21 September. Materi-materi ini itu ada juga dari materi yang umum seperti yang diundang itu adalah Bapak Kapolres mempunyai materi, kemudian Bapak Dandim, kemudian dari BNN. Selain itu adalah materinya dari internal kampus sendiri. Itu pelaksananya selama 4 hari. Dan insya Allah dibuka, PKKMB-nya dibuka di kampus UM Palopo dan insya Allah penutupannya akan ditutup di lapangan Pancasila. UM Palopo juga meresmikan Fakultas Agama Islam atau FAI yang menawarkan 2 program studi baru yakni Pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah dengan 40 mahasiswa baru yang telah mendaftar di fakultas ini. Asriani Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni VEP berharap peningkatan jumlah mahasiswa di Prodi Manajemen terus berlanjut ke depannya. Jadi kami khususnya dari Fakultas Ekonomi mengharapkan dengan adanya peningkatan akreditasi yang ada di Fakultas Ekonomi khususnya Prodi Manajemen yang tadinya baik sekali menjadi unggul. Harapan saya semoga dengan adanya akreditasi unggul ini jumlah mahasiswa yang akan terus meningkat terutama di Prodi Manajemen. Di Prodi Manajemen itu sekarang akreditasinya sudah unggul. Jadi kami harapkan juga dari 3 Prodi yang ada di Fakultas Ekonomi terutama Fakultas Prodi Akuntansi, Prodi Ekonomi Pembangunan, dan Prodi Bisnis Digital yang tidak lama lagi akan juga mengadakan rek akreditasi, kami harapkan juga bisa akreditasinya juga bisa meningkat. UM Palopo tetap berusaha menjaga kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses bagi mahasiswa baru di berbagai program studi. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan.